Setiap malam kita lihat, ya debu masih berterbangan dari pihak Jayamik masuk ke area perumahan kita. Tadi yang disampaikan sudah beberapa kali pertemuan, itu pertemuan dari pihak mana saja Pak? Dari pihak Jayamik, pihak kita warga, dan pihak pengelola perumahan. Itu hasilnya seperti apa? Sudah berapa kali pertemuan? Kurang lebih 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Iya, dan ya kalau kita lihat, gak ada progres lah. Dari perusahaan cuma sekitar pertemuan-pertemuan, minta maaf, belum selesai, dan lain sebagainya. Pertemuan terakhir ya, yang paling terakhir, apa yang dijanjikan? Februari. Penanaman pohon, Pak. Iya. Penanaman pohon sama warga minta... Pindah. Pindah. Atau posisi pindah ke belakang. Iya, ke belakang. Terus sudah ada ini respon? Belum ada. Cuman pihak SGSCG itu menjelaskan bahwa satu toron yang bermasalah terkait proses input loading bahan bakunya. Dia minta waktu untuk perbaiki. Tapi sepertinya sudah diperbaiki, tapi ya tetap aja, debu masih. Artinya prediksi mereka tetap salah. Desain dari pengelolaan debu tetap masih salah. Jadi sepertinya ya, mungkin solusinya pindah. Kita sudah tidak ada toleransi lagi lah. Mungkin berarti politik di malam hari, berarti debunya sangat pekat. Sangat pekat. Kita ada bukti-buktinya, ada videonya. Bukan cuma sekali, hampir 8 kali mungkin ada video. Kita lakukan setiap kejadian itu. Jadi kalau 8 kali, berarti enggak disengaja ya. Tapi, eh berarti sengaja, bukan enggak disengaja. Harapan apa nih ke pengelolaan perintah korot asal ini apa nih? Ya, Pak Primen terkait seperti mungkin di dasingan hidup ya. Ya itu harus berbeda cepat lah. Coba dicek dokumen-dokumen LOPL-nya. Matrik pengelolaan lingkungnya itu seperti apa. Kalau memang dia harus bangun sistem yang bagus, ya harus ada pengecekan pengambilan sampel selama 24 jam udaranya, terus yang lain. Oke, intinya selama ini kita menduga bahwa semua itu dilakukan tidak profesional. Jadi cuma asal Bapak senang ajalah gitu. Dilangkan kapan amdal berarti ya? Ya, mungkin kalau memang LOPL-LOPL dinilai kurang ya harus amdal lah. Kalau harus. Terima kasih. Terima kasih.